Banjir yang tak kunjung surut di Pati, Jawa Tengah hingga lebih dari sepekan membuat pemerintah Kabupaten Pati menetapkan status tanggap darurat hingga 18 Maret. Sebanyak 2.600 rumah terendam di 48 desa di 9 kecamatan. Banjir yang merendam wilayah Pati, Jawa Tengah tidak hanya merendam permukiman warga, namun banjir juga merendam sejumlah akses jalan utama. Di antaranya jalan raya di desa Nastorejo, Jakenan. Ketinggian banjir bahkan mencapai 80 cm. Jalan raya desa Nastorejo ini berdekatan dengan sungai Silugongo. Jalan raya ini bahkan sudah hampir 2 bulan lebih terendam banjir. Sempat surut seminggu, namun banjir kembali merendam dan mengisolir warga awal bulan Maret kemarin. Tingginya intensitas hujan dan pendangkalan sungai Silugongo menjadi penyebab utama banjir. Karena banjir tidak kunjung surut, pemerintah Kabupaten Pati menetapkan status tanggap darurat bencana banjir hingga 18 Maret. Dengan penetapan status ini, Pemkap Pati bisa menggunakan dana belanja tidak terduga yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan. Untuk mengatasi dampak banjir, Pemkap Pati telah mendirikan satu dapur umum bersama di BPBD dan akan ditambah di kantor Binsos. Ini kita tadi habis melakukan rapat terkait dengan penetapan status gawah darurat bencana. Jadi intinya bahwa apa yang kita lakukan ini semuanya tadi sepakat bahwa kita dalam waktu pertanggal 4 kita akan sesuaikan bahwa nanti mulai tanggal 4 kita sudah memasuki situasi gawah darurat bencana. Yang saat ini memang sedang terjadi di Kabupaten Pati. Banjir kita saat ini sudah ada 48 desa dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Pati. Tentunya ini menembulkan suatu permasalahan bagi kita karena kita juga harus menyiapkan kaitannya dengan kebutuhan logistik untuk para warga yang terdampak.